6 saksi dihadirkan saat sidang di tempat lokasi penambangan liar bulu sari gempol Sidang pemeriksaan setempat dalam perkara penambangan ilegal dengan terdakwa Andreas Tanujaya di Desa Bulu Sari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuan digelar pengadilan Negeri Bangil pada Senin 31 Oktober 2022 Sejumlah saksi tampak hadir pada persedangan tersebut nampak Kades Bulu Sari Siti Nur Hayati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuan Heru Faryanto mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DPM PT Kabupaten Pasuan Edi Suprianto, BPN, dan Satpol PP Bakti Ketua Majelis Hakim menyebut bahwa digelarnya kasus ini adalah untuk mengetahui obyek perkara yang disidangkan Kades Siti Nur Hayati, salah seorang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkapkan galian tambang berada di atas lahan seluas sekitar 5 hektare terjadi sejak tahun 2017 Hayati mengaku selama menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2020 pernah didatangi oleh terdakwa almarhum Stefanus di balai desa setempat Terkait hal itu, Nur Hayati juga mengatakan bahwa penambangan menggunakan alat berat ekskavator serta dam truk untuk mengangkut galian Ekskavatornya ada dua, warna hijau dan kuning Ekskavator yang warna hijau rusak Penambangan hanya menggunakan ekskavator warna kuning saja Sementara itu, Edi Suprianto selaku mantan Kades DPM PT Kabupaten Pasuruan menyatakan tahun 1996 PT TS sempat memiliki izin eksplorasi tambang Sedangkan PT PTP dipastikan tidak memiliki izin tambang alias ilegal selama melakukan penambangan di Bulusari, pihak PT PTP belum memiliki izin tambang Ketika ditanya oleh Majelis Hakim terkait peruntukan di kawasan tersebut Edi menjelaskan bahwa kawasan itu masuk pertanian kering Usai menggelar sidang PS ini, Majelis Hakim akan melanjutkan sidang di PN Bangil dengan agenda pemeriksaan saksi Sidang selanjutnya dilakukan seminggu selama dua kali Terkait jalannya sidang pemeriksaan setempat, Kasi Intel Jemi, Sandra menyatakan berjalan lancar meskipun terdakwa sempat beberapa kali menyangkal lokasi Nampak hadir dalam sidang pemeriksaan setempat, JPU, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Teddy Widodo mengenakan kacamata hitam dan masker putih Teddy mengikuti persidangan dari awal hingga akhir Nah objek yang sekarang ini dimaksud, itu yang minimis siapa? Biar sama datangnya Ini saksi ya? Iya Pak Saksi yang sama Pak Agus dari Pertanahan Baik, Pak Agus Ini sekarang kita, Pak Jaksa, bawa ke suatu objek Yang konon di dalam dakuwan itu dinyatakan adalah Objek yang di dakuwan kepada dakuwa Sekarang kita ada di sini Titiknya kalau di petak itu bagaimana? Kita berdiri di atas NIB 214 NIB 214 Jadi saksi Di sini Pak Kita berdiri di atas ini Saksi Agus Ya kan Menyatakan bahwa kita berada di NIB 214 Nomor 298 Certifikat 298 Nama Hartono T.J. Prawiro Hartono T.J. Prawiro Jangan berdaku ya Berdaku ya Oke Ini yang Hartono T.J. Prawiro Ini yang ini Ya Ini ada yang Nanti berenang kan Hartono Ada yang berdiri nanti Mungkin Saya mau nyereskan Coba enak Berdiri-diri Pak Avin Berdiri Jadi yang nama Hartono T.J. Prawiro Itu semua di sini Sampai di sini Itu tadi Kita tunggu di blok 1 Kita sekarang ini di sini Yang betul itu Yang nama saya Sebetulnya Semuanya ini nama T.J. Prawiro Sudah dibalik nama Yang nama saya Itu di ujung sini Blok 1 Menurut di sini Menurut terdakwa Ya kan Jadi terdakwa Menurut terdakwa Semuanya ini tadi Ya Sudah dibalik nama Ke PT Prawiro Sudah dibalik pilih Pak Seluruhnya Pak Seluruhnya Berikut adalah Suara rekaman Dari Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Bakti Bakti Selaku saksi Dalam Persidangan Ah Tambang ini Apakah ada Satu keberatan Atau Memberatkan Buat Seorang Saksi Dan Di alamnya Dari Pak Bakti Selaku Penegak Perda Tidak ada Artinya Kami saksi Di sini kan Hanya menyampaikan Fakta Dan Sepengetahuan Kami ya Selaku Pejabat Disotong Berusaha Terkait dengan Permasalahan Seperti itu Pak Sudah Tapi yang Maksudnya Tidak ada Under pressure Tidak ada Jadi yang kita Sampaikan Yang di Berita acara Pemeriksa Yang kita Sampaikan Itu ya Sudah Sebagai Yang kita ketahui Yang kita ketahui Kita lihat Kita lihat Berdasarkan Bukti Fakta Bukti Apa namanya Administrasi Seperti itu Terima kasih Bukti Ani Sidayati Melaporkan Untuk Anda Dari Jatim 1 News TV Bukti Sampai Terima kasih Terima kasih.